musik 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 kalau ini kanva ini om ini kanva yang sudah shening ini kanva kan warna warna jelas ini shening tinggal nanti kita main suntik pada ini praktil jepang kalau ini gak perlu om ini memang gennya udah bagus ini ini SRD ori Thailand jadi buat hidupan bagus sekali ini musik 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 oke sobat luhan ini ikan ikan koleksi saya jadi gini ya ini ini SRD ini ya lumayan kan kepalanya lumayan SRD ini nah ini SRD terus yang ini kanva ini kanva yang kemarin semakin shening ini kan shening terus warna jelas ini nah ini temen temen jadi om ambar lagi kuras akuarium ya ya maaf temen temen ya ini saya diatas ini sekalian kuras akuarium nah kalau saya lihat ini kok semuanya airnya di kuras sampai habis nih om ambar iya om jadi ini penjelasan saya kenapa kok air itu saya kuras semua logikanya itu kan kalau air yang sudah gak sehat istilahnya ini agak lumut gini licin sekali itu kan istilahnya air sudah gak sehat kenapa air itu gak sehat ya soalnya kan istilahnya disitu ada kotoran ada istilahnya jamur ada bateri mungkin susah makanan makanya kan harus kuras semua om dan ikannya kalau saya om itu harus dipindahkan semua soalnya kalau ikan nanti ditaruh disini gak dipindahkan cuma kita istilahnya kurangi airnya atau gimana itu nanti bisa buat stres ikan jadi nanti ikan malah stres makanya saya pindahkan semua saya kuras saya isi lagi saya kasih garam sama Orion sudah nanti boleh bila sedih hasilnya om jadi ini kebiasaan saya om Veno kalau nguras ikan itu saya kuras semua mungkin Sobat Tuhan mau kuras tapi istilahnya cuma sepertiga sepertempat itu sudah gak apa-apa yang penting tergantung ikannya kita kembalikan ke ikannya ikannya gak gampang stres ya kalau udah terbiasa ya sama aja jadi nanti dari kuras air lagi nanti udah kembali ke semula oke artinya metode ini menyesuaikan kondisi ikan dan tempat juga betul tidak semuanya ikan di pindahkan ke tempat lain terus dibersihkan akuariumnya ya om Veno oke jadi itu ya teman-teman ya jadi ikan-ikannya penampakannya seperti ini nah ini ada berapa lamanya nih sementara ditempatkan di tempat-tempat seperti ini ya itu satu jam gak apa-apa ini om satu jam gak masalah gak masalah ya kita pindahkan lagi ke tempat yang baru ini kebetulan sambil mengisi yang sudah dibersihkan ya om ya iya jadi tetep nanti kita isi air kita kasih garam sama kita kasih oreon oreon ya oke nah ini menggunakan air apa nih om ambar air sumur air sumur bor ya bukan air pump ya bukan air oke sama aja om sama aja ya sama aja nah untuk mengenai air sendiri ini ada tambahan nih buat om ambar apakah ada pengaruhnya itu yang misalkan air pump air sumur seperti apa yang jelas menurut saya bagus itu air dari sumur oke seandainya mungkin sobat Tuhan itu air pump itu gak masalah soalnya kita udah ngasih ke itu bakteri hidup namanya oreon sama garamnya wajib garam kalau akuarium itu oke artinya setelah ganti air total seperti ini dikasih garam wajib sama dikasih mineral ya ya mineral pakai oreon itu tadi ya mineral ya oke nah ini kebetulan udah dibersihkan semua tinggal yang disebelah yang ujung yang belum ya om ya ya belum nanti om oke nah ini sambil kita mengisi nanti dikasih garam dan oreon habis itu baru masukkan ikannya kembali ya om kita keras sekitar 2000 kali om seno tapi tergantung kita lihat apa itu kita kan udah habaik air sehat air belum muten air buat anak itu udah beda om Tapi kalau udah kayak gini om, contohnya kayak gini, ini udah agak sehat soalnya air di lumut itu pasti licin, licin sekali. Jadi kalau udah kayak gini, apa itu istilahnya? Gelembung, ya itu segera dikuras semua umweno. Oke, karena apa om misal dia kondisinya seperti ini, ada gelembung, tidak dikuras itu nanti ada masalah apa di dalam? Dan nanti kebanyakan ikan itu akan menimbulkan gerput, atau jamuran, atau mungkin penyakit yang lainnya. Yang lebih parah sih kalau udah sampai all in om. All in itu istilahnya kayak ikan yang berjerawat tapi parah. Itu nanti penanganannya luar biasa. Nah, ini om banyak pertanyaan dan banyak yang bilang bahwa kondisi air hijau itu katanya bagus buat maksimalin mutiara nih. Nah, menurut lambar, kalau dilihat disini kan airnya hijau semua. Ini apakah airnya hijau atau memang ini hanya lumut yang menutupi di bagian kacanya saja om? Kalau ini air yang kayak gini, nah ini kan bagus nih om. Ini air sehat yang disini. Ya. Jadi ini belum ada kacruz. Itu fungsinya buat warna om. Warnanya nanti lebih merah, lebih istilahnya kelihatan kalau air lama itu. Oke, artinya air hijau seperti ini karena pengaruh dari lampu tanning juga ya? Ya, betul. Lampu tanning atau dari terkena tari langsung om. Oke. Jadi video ini sampai disini dulu. Nah, dari om mampar ada yang mau disampaikan nih. Oh ya. Jadi dalam memelihara ikan lohan harus tetap semangat. Pokoknya, gimana caranya kita belajar bareng? Ikan bisa kayak gini, itu bagaimana kita kasih pakan alami, gennya milih yang bagus, mutiaranya yang bagus. Nanti Sobat Lohan pasti ya akan menemukan ikan-ikan kayak gini. Oke, om Veno, untuk sementara gitu aja. Sampai jumpa di lain waktu. Jika yang suka dengan video ini jangan lupa like-nya. Dan jika yang anggap video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax